Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan coba membahas tentang tugas yang pernah saya berikan di sebelumnya tentang apa itu si pagelaran ada banyak versi setelah saya baca satu persatu berbagai sumber berbeda-beda tapi ya garis atau benang merahnya adalah pagelaran itu adalah sebuah upaya sadar yang dibuat untuk menampilkan sebuah kreasi sebuah karya seni baik itu musik tari ataupun teater nah tiga bagian yang harus atau menjadi syarat dalam sebuah pagelaran adalah pertama ada karyanya dulu ada bagian produksi yang membuat karya tersebut ada senimannya terlebih dahulu kalau pagelaran musik berarti ada seniman musik ada artis yang mau tampilnya mau perform kalau bagian tari juga sama ada seorang penari yang ingin tampil dalam teater juga sama ada sebuah naskah cerita yang dibawakan dan ditampilkan kepada halayak publik seperti itu itu unsur yang pertama sebagai produksi yang kedua itu ada bagian manajerial manajerial ada yang mengatur bagaimana pelaksanaan pagelaran tersebut mulai dari dia membuat sebuah susunan kepenitian mulai dari ada direktor kemudian ada sutradaranya kemudian ada tim artisti ada sepertaris ada bendahara ada humas ada pencari dananya ada pencari sponsornya kemudian ada bagian dokumentasi seksi keamanan seksi konsumsi dan lain sebagainya dimana manajerial ini atau manajemen ini atau kepenitian ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu untuk memperlancar kegiatan pagelaran atau seni pertunjukan dan yang ketiga sebuah pagelaran syarat yang ketiganya adalah adanya penonton kalau sekarang dua terjadi misalkan senimannya ada penitianya ada penonton tidak ada ini juga tidak akan sukses sebuah pagelarannya karena penonton disana punya fungsi bagaimana dia menyaksikan bagaimana dia mengapresiasi nah itu penonton menjadi bagian penting dari sebuah pagelaran ada orang yang membagi dua dalam sebuah pagelaran misalnya diatasnya ada ketua pelaksana kemudian disana ada sutradara yang mengatur bagaimana konsep acaranya ada juga orang yang bagian artistik bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhannya panggungnya setting panggung seperti apa pencahayaannya kayak gimana proverti yang dibutuhkan itu seperti apa itu juga punya fungsi pagelaran itu biasanya lengkap ya dimana kalau sebuah pagelaran tari seni tari sekarya tarinya yang ditampilkan tapi unsur rupa bagian artistik itu juga penting musik juga sama bagian artistiknya juga penting tata riasnya bagaimana tata lampunya bagaimana tata ruangnya bagaimana tata panggungnya seperti apa itu juga penting apalagi bagian teater ketika pementasan sebuah teater itu luar biasa sekali dibutuhkan setting dengan rubah-rubah suasana propertinya juga mulai dari pakaiannya atau kostum kemudian make upnya seperti apa makanya dalam sebuah pagelaran teater itu lebih kompleks lagi yang dibutuhkan bagian produksinya saja luar biasa mulai dari bagaimana naskah seorang membuat naskah mulai kepada pengatur pembuatan skenario baru seorang sutradara disini mengatur semuanya sudah ada naskah sutradara mengatur mulai mencari orang casting siapa yang cocok untuk mengisi adegan atau peran A peran B peran C mulai disana proses latihan dan lain sebagainya nah intinya dalam pagelaran seni tari musik dan rupa itu kepanitian hampir sama karena itu semuanya masuk pada seni pertunjukan untuk seni rupa juga ada tapi yang dipertunjukkannya adalah karya yang statis diam berbeda halnya dengan yang tiga tadi seni musik dia perform berarti dinamis vokal dia keluar bagaimana aksi panggung dia membawa suasana penonton seni tari begitu dia mengekspresikan gerak tubuhnya dengan gerakan-gerakan yang indah sesuai alunan musik sehingga orang bisa menikmati kemudian teater juga sama bagaimana mengeksplorasi semua pemain sehingga larut ke dalam sebuah cerita ada yang berperan sebagai yang baik ada yang buruk kemudian ada sebuah konflik dan ini yang ramai dalam sebuah pertunjukan teater itu mungkin yang perlu saya bahas saya luruskan dari beberapa catatan Anda yang sudah masuk karena Bapak lihat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya tapi pada intinya adalah bagaimana seorang seniman itu memperlihatkan aksinya kalau dalam seni rupa berarti dia memamerkan karyanya tetap dalam seni rupa pun sama kita tidak bisa pameran sendiri kita punya karya kemudian dibutuhkan sesunan panitia siapa yang mempersiapkan segera sesuatunya dan nanti ada pengunjung jadi keempat-empatnya baik seni musik seni tari seni teater dan seni rupa itu pada dasarnya dia ingin menunjukkan eksistensinya kepada halayak atau kepada publik dan syaratnya tadi ada karya ada yang mempersiapkan dan ada yang penonton bahkan mungkin dalam event-event tertentu dalam sebuah pertunjukan ada komentator apresiator yang ahli yang diundang khusus untuk membahas kalau dalam seni rupa ada kurator yang membahas atau membedah karya tersebut nah perbedaan antara yang di seni rupa dengan seni pertunjukan musik tari dan teater biasanya gini penghargaannya berbeda musik tari teater biasanya dia mendapatkan masukan dari pendualan teater kalau indoor outdoor juga sama misalnya kita mengadakan acara di lapang tetap ada gerbang masuk ada tiketing dan lain sebagainya kalau dalam seni rupa uangnya dihasilkan bukan dari tiket tapi dari lelang nanti jadi perbedaannya itu kalau seni pertunjukan musik tari dan teater biasanya dapat uang sebelum tampil orang begitu mau tampil dia ingin menonton maka diberikan kartis tiket bayar dulu donasi dulu dalam seni rupa biasanya tidak ada donasi di awal saya belum pernah melihat ada pameran seni rupa di tiket gitu kan gak bahkan ada yang nonton dan biasanya seniman dapat uangnya pada saat terakhir bedah karya kemudian dilelang dari situlah seniman mendapatkan uangnya itu saja dulu yang bisa saya jelaskan tentang tugas yang kemarin yang saya berikan tentang seni rupa pertunjukan dan manajemennya oke bila hitopi kuali dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati